Marsial Peak 3343 Jika kamu tidak ingin mengembalikannya kepadaku, maka bersikaplah sendiri. Yang Kai menunjuk padanya. Fuling menganggupkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Ipar, mengapa kamu kembali? Dia melihat bahwa Yang Kai sangat tenang. Jelas bahwa dia telah merencanakan untuk kembali. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia bahkan meninggalkan Su King. Jika dia tidak menjaga pintu masuk, dia tidak akan melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, dia merasa senang seolah-olah dia telah menemukan rahasia besar. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan ini untuk mengancam Yang Kai, dia tidak akan tahu. Aku punya rencana sendiri. Mengapa kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan? Yang Kai melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata dengan serius, ingat, kamu tidak melihatku hari ini. Fuling mengedipkan matanya yang besar dan cerah, tapi ketika kamu pergi, Sister King juga ada di sampingmu. Yang Kai berkata, kamu tidak melihatku kembali. Apakah kamu mengerti, dipahami? Fuling mengangguk, Yang Kai menyeringai, taatilah dan kamu akan mendapatkan kentunganmu sendiri. Jika kamu berani mengungkapkan rahasianya. Dia mendengus dan membuat tanda tangan. Ekspresi Fuling berubah dan dia melambaikan tangannya, kakak ipar, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Yang Kai mengangguk dan terbang ke udara, kembali ke Istana Naga di jalan yang sama. Dia akan menantang Dragon Palace Hall. Kerja kerasnya selama setengah tahun tidak bisa disiasiakan. Fulzun gadis pelayan murahan itu menarik kembali kata-katanya. Jika dia bisa melakukannya, maka dia seharusnya tidak menyalahkannya. Selama dia bisa memasuki Aula Istana Naga, bahkan jika Fulzun mengetahuinya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Ada banyak jiwa naga di Aula Istana Naga. Selama dia bisa memasuki Aula Istana Naga, dia tidak akan terkalahkan. Namun, tidak nyaman bagi Zooking untuk mengetahui hal ini, jadi Yang Kai pura-pura pergi dan kembali. Memikirkan Fulzun, Yang Kai sangat marah. Dia mencibir di dalam hatinya. Bagaimana bisa begitu mudah mengambil keuntungan darinya? Sepanjang jalan, Yang Kai menggunakan Divine Sense-nya untuk merasakan sekelilingnya. Dia memperhatikan untuk menyembunyikan Aula dan sosoknya setiap saat agar tidak ketahuan. Untungnya, tidak banyak anggota Ras Naga. Setiap anggota Ras Naga memiliki pulau spiritual mereka sendiri, dan mereka biasanya tinggal di pengasingan untuk berkultivasi. Oleh karena itu, perjalanan itu damai dan mereka tidak bertemu siapapun sama sekali. Yang Kai tahu arah Aula Naga. Lagi pula, dia pernah ke sana sebelumnya. Meskipun dia harus berkeliling beberapa pulau spiritual kali ini, dia akrab dengan jalannya. Empat jam kemudian, Yang Kai, yang terbang ke depan, tiba-tiba berhenti. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju pulau spiritual terdekat. Saat dia mendarat, dia mengebor ke dalam semak-semak. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik rahasia nihiliti dan membuang dirinya ke dalam kehampaan, menyembunyikan semua aura dan vitalitasnya. Setelah melakukan semua ini, Yang Kai, yang bersembunyi di kehampaan, melihat sesosok terbang di atas kepalanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Orang yang terbang di atasnya bukanlah orang lain. Itu Fuzun. Mengapa gadis pelayan murahan itu tidak tinggal di Pulau Salju Es? Kenapa dia keluar? Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Untungnya, dia telah memperhatikan sekelilingnya di sepanjang jalan. Kalau tidak, dia akan tertangkap basah oleh Futin. Jika Futin bertanya kepadanya tentang hal itu, bagaimana dia akan menjawab? Situasi itu akan terlalu canggung. Fuzun adalah naga raksasa tingkat 10, eksistensi yang sebanding dengan Kai Saragung. Yang Kai tidak yakin apakah dia bisa bersembunyi dari deteksinya. Namun, karena semuanya sudah menjadi seperti ini, dia hanya bisa mencobanya. Nasibnya benar-benar buruk, dia menyelinap kembali dan orang pertama yang dia temui sebenarnya adalah Fuzun. Bahkan jika dia bertemu naga raksasa lainnya, Yang Kai tidak akan khawatir. Kenapa harus dia lebih jauh lagi? Karena dia baru saja merasakan kehadirannya, apakah dia akan menemukannya? Sangat cepat, Yang Kai menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Fuzun tidak menemukannya dan langsung terbang di atas kepalanya. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, Fuzun tiba-tiba berhenti. Dia kemudian berbalik dan mendarat di pulau kecil. Apakah dia ditemukan? Untuk sesaat, Yang Kai merasakan simpul di perutnya. Dia berpikir bahwa jika Fuzun datang dan bertanya mengapa dia bersembunyi di sini, bagaimana dia harus menjawab? Dia telah melupakan Mosyaoki, jadi dia kembali untuk menemukannya. N, ini adalah alasan yang bagus. Namun meski begitu, mengapa dia harus menyembunyikan kehadiran dan kekuatan hidupnya dan bertindak seperti pencuri? Bukankah ini hanya memberikan 300 tael perak? Suara langkah kaki gemerisik mendekatinya. Yang Kai menghela nafas dalam hatinya. Jika itu adalah berkah, itu tidak akan menjadi bencana. Jika itu adalah bencana, dia tidak bisa menghindarinya. Karena dia tidak menyukainya, dia hanya bisa bertengkar hebat dan melihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Saat dia memikirkan ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa ekspresi Fuzun sangat aneh. Meskipun merasa dingin di wajahnya tidak berkurang, itu diselimuti oleh kesedihan yang tebal, seolah-olah dia sedang sedih tentang sesuatu. Pelayan rendahan ini bisa sedih. Yang Kai hampir berpikir bahwa matanya mempermainkannya. Melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa dia memang sangat sedih. Selain itu, dia tampaknya terganggu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke depan seolah-olah tidak ada roh ilahi di tubuhnya, hanya menyisakan mayat yang berjalan. Tidak heran dia tidak menemukannya. Pikiran Yang Kai jernih. Berbicara secara logis, bahkan jika dia telah membuang dirinya ke dalam kehampaan untuk bersembunyi, dengan kultivasi dan kekuatan Fuzun, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Namun, kondisinya saat ini agak aneh. Jelas bahwa dia sedih tentang sesuatu, menyebabkan dia terganggu. Inilah sebabnya dia bisa melarikan diri secara kebetulan. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat Ras Tetua Kedua Naga, karakter yang sebanding dengan Kaisar Agung, begitu sedih. Meskipun ekspresi Fuzun tidak jelas, kesedihannya begitu kuat hingga hampir mengalir keluar. Baru saja, ketika dia kembali, jelas bahwa dia telah terbang di atas kepalanya karena dia terganggu, jadi dia berbalik dan mendarat di pulau kecil ini. Mungkinkah Penatua Agung berselingkuh di luar? Yang Kai dengan jahat menebak di dalam hatinya. Pelayan rendahan, Anda juga memiliki hari seperti ini. Memikirkannya, Yang Kai tidak berani menarik nafas dalam-dalam. Dia bahkan memejamkan matanya. Fuzun semakin dekat ke tempat persembunyiannya. Jika dia terus menatapnya, dia mungkin akan ketahuan. Suara gemerisik langkah kaki perlahan memudar. Dalam persepsi Yang Kai, Fuzun memasuki sebuah gua di sisi lain dinding gunung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yang Kai tidak berani bertindak gegabu untuk menghindari mengungkap keberadaannya. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang. Penantian ini sebenarnya berlangsung selama tiga hari penuh. Yang Kai hampir mengutuk delapan belas generasi leluhur Fuzun. Ini bukan pulau salju es. Dia juga tidak tahu mengapa Fuzun ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Baru tiga hari kemudian dia mendengar suara langkah kaki lagi. Ekspresinya bergetar, dan dia diam-diam mendongak. Yang Kai tercengang. Ini, ini, ini. Pemandangan di depannya hampir membuat Yang Kai berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Fuzun yang keluar dari gua memiliki mata merah dan bengkak. Jelas bahwa dia telah menangis untuk waktu yang lama. Kalau tidak, dengan kultifasinya, dia tidak akan menangis sampai matanya bengkak. Anda memiliki noda air mata di pipinya. Dia tidak lagi sedingin sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak lemah dan menyedihkan. Yang Kai tercengang. Ras naga orde ke-10 yang bermartabat naga raksasa benar-benar menangis. Dan penatua kedua yang selalu dikenal karena sikap dingin dan kekejamannya. Ini jelas bukan Fuzun. Ini jelas bukan Fuzun. Monster macam apa kamu? Yang Kai berteriak di dalam hatinya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Ada semacam kegembiraan dan kepuasan dari mengintip rahasia Fuzun. Yang Kai menganggap bahwa jika dia melompat keluar sekarang, dia pasti akan membuat Fuzun kehilangan muka. Namun, dia mungkin tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jika dia menemukan kesempatan di masa depan untuk menggunakan masalah ini untuk mengejeknya, dia akan membiarkannya pergi untuk saat ini. Saat pikirannya menjadi liar, dia melihat Futin berbalik dan berkata dengan lembut, aku akan datang dan melihatmu lain kali. Yang Kai terkejut, masih ada seseorang di gua ini. Pikiran yang sangat kejam tiba-tiba muncul di benaknya. Begitu pikiran ini muncul, dia tidak bisa menekannya. Ini tidak bisa. Ini tidak bisa. Penatua kedua dari Rasnaga, mungkin, tidak akan memakai topi hijau untuk penatua pertama. Tapi jika bukan itu masalahnya, apa maksud Fuzun? Sebuah adegan muncul di benaknya. Fuzun membesarkan seorang pria di gua ini di pulau ini. Kemudian, Fuzun sesekali berlari untuk bertemu dengannya secara pribadi. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung merasa bahwa kepala Zuyian berwarna hijau berminyak. Dia tidak bisa membantu tetapi berduka untuk penatua pertama selama 10 napas waktu. Tapi pelayan rendahan ini terlalu merajalela. Dia tidak hanya membesarkan seorang pria liar di Pulau Naga, dia benar-benar berlari untuk bertemu dengannya secara pribadi selama 3 hari penuh. Ketika dia akhirnya pergi, dia masih enggan berpisah dengannya dan air mata mengalir di wajahnya. Tapi bagaimana bisa penatua pertama tidak tahu tentang masalah ini? Yang Kai mendecahkan lidahnya dengan heran. Dia benar-benar telah melihat sisi lain dari Fuzun. Di sisi lain, Fuzun melihat kembali ke gua beberapa kali lagi. Kemudian, dia menguatkan hatinya dan terbang. Hanya setelah dia pergi selama 2 jam, Yang Kai menghela nafas lega dan menonaktifkan teknik rahasia nihiliti. Dia melihat ke arah dia pergi, lalu melihat ke gua di sisi lain. Ekspresi yang sangat aneh muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit sakit gigi. Dia berlari kembali hanya untuk bergegas ke aula istana naga. Siapa yang mengira bahwa dia akan secara kebetulan menemukan hal semacam ini dan hampir tertangkap basah oleh Fuzun? Jika itu orang lain, Yang Kai akan terlalu malas untuk peduli. Orang lain bisa hidup sesuka mereka. Siapa yang peduli apakah dia pelacur atau bukan? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi karena Fuzun telah membesarkan seorang pria liar di luar, Yang Kai merasa bahwa dia mungkin dapat memanfaatkannya. Paling tidak, dia harus melihat siapa yang ada di dalam gua. Jika dia bisa menangkapnya, apakah dia takut Fuzun tidak akan menyerah dengan patuh? Dengan pemikiran ini, Yang Kai segera mengambil tindakan. Dia diam-diam merayap menuju gua. Karena Fuzun telah mengarahkan pandangannya padanya, kultifasi orang itu seharusnya tidak terlalu rendah. Paling tidak, dia harus menjadi kultifator Kaisar Realem. Ada pun seberapa tinggi, Yang Kai tidak yakin. Tetapi yang terbaik adalah berhati-hati, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan kehadirannya. Saat dia merangkak maju, dia diam-diam merasakan situasinya. Bertentangan dengan harapannya, dia tidak merasakan tanda-tanda kehidupan dari dalam gua. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini aneh. Tidak diragukan lagi hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Kemungkinan pertama adalah tidak ada makhluk hidup di dalam gua. Kemungkinan kedua adalah kultifasi orang itu terlalu tinggi. Dengan kemampuan Yang Kai, dia tidak bisa merasakannya sama sekali.